Terima kasih kepada Bapak Bapak Acara. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama juga kita panjatkan puji syukur berhadirat Tuhan yang maha besar atas rahmatnya, atas pembinaannya, sehingga kami yang dari Jepang bisa sampai diubara dengan keadaan selamat, kurang sesuatu apapun juga. Dan kami juga melihat Bapak Ibu yang ada diubara juga dalam keadaan sehat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Jiri, Selasa Muti Owati, semoga tidak berhubungi. Dan Pak Anto, sebagai kapro di remokomunikasi di tempat ini, serta Bapak Ibu dosen, yang mungkin ada karyawan yang ada diubara di tempat ini, yang sudah menyambut kami dengan luar biasa. Sekalipun kita ini punya kesibukan masing-masing, tetapi saya melihat Ibu dan Bapak bisa melakukan waktu untuk kami, dan itu sudah sangat luar biasa untuk kami. Yang kedua, tujuan kami untuk berhubungi di tempat ini adalah kami ingin belajar bagaimana pengelolaan program studi dan yang lain-lain berkaitan dengan kegiatan akademik mahasiswa, kegiatan akademik mahasiswa, itu berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan, sehingga kami boleh memiliki perspektif yang berbeda, atau memiliki perspektif yang lebih bervariasi ketika kami bisa belajar dari perberan tinggi lain. Program Bank Banking ini setiap tahun kami lakukan bersamaan dengan kegiatan visit media, di mana mahasiswa yang kami bawa ini itu adalah juga mahasiswa pengambil mantan kuliah kerja media, namanya KKM. Sepertinya agak aneh kalau saya beri di tempat ini, tapi saya tidak memperkenalkan teman-teman saya ya Bu, ya Pak ya. Saya akan perkenalkan Bapak Ibu Gerusain yang menyertai saya, dan nanti kalau mahasiswa bisa perkenalan masing-masing, kalau saya sebut 40-an orang ya, nanti waktunya habis ya. Yang pertama, saya didampingi oleh Pak Habib Moksis, sebagai Sekretaris Perubahan Komunikari, kemudian Pak Priakbusu Santo, Pak Priakbusu Santo ini dosen ilmu komunikasi, sekaligus beliau sekarang sedang menjabat sebagai wakil ketua tiga bidan kemahasiswaan. Kemudian sebelahnya, Ibu Fajarini, Sulis Piyawati, dia adalah dosen ilmu komunikasi yang sekarang sebagai kandidat dokter kuliah di S3 UGM. Kemudian yang sebelah belakangnya, agak belakang ini, sekalipun kecil-kecil tak berharis, ini adalah dosen ilmu komunikasi juga. Ini namanya Mampir Pan Riyadi, beliau aluni SDPM di APMD yang sekarang menjadi dosen di ilmu komunikasi. Kemudian yang saya beralih ke sebelah kanan sana, ini Pak Ade Chandra, beliau juga aluni SDPM di APMD yang sekarang sebagai dosen ilmu komunikasi, dan saat ini sebagai ketua penerimaan mahasiswa baru di SDPMD. Kemudian, oh iya, satu lagi di belakang. Pak Irsa, yang ada di belakang ini bantok yang di saksi dosen ilmu komunikasi yang di SDPMD menjabat sebagai ketua unit penjaminan mutu. Kemudian ada lagi Pak Salsak, ya Pak Salsak ini aksi yang hanya setia menyertai kami kemanapun kami pergi dan mempersiapkan segala sesuatu-nya. Sudah ya? Dan kami membawa 37 mahasiswa yang ingin belajar juga tentang bagaimana pengelolaan organisasi mahasiswaan di tempat ini. Kami tahu bahwa latar belakang kita itu berbeda secara ya, ya. Kenapa itu ya? Jadi, mungkin mahasiswa juga punya insight yang baru, ya. Insight yang baru tentang bagaimana di depan organisasi mahasiswaan, organisasi impunan program studi, yang bisa menjadi pelajaran juga untuk kami. Demikian, jadi SDPMD-APMD ini adalah salah satu perguruan swasta di Jogja, di antara sekitar, sekarang kalau tidak keliru, 105. 105 PTS di Jogja. Jadi, cukup ketahuan persaingan kami di Jogja. Ya, kami mengambil posisi atau menentang ilmu komunikasi itu tidak berbeda dengan ilmu komunikasi lain yang ada di Jogja. Yang dimana teman-teman produk ilmu komunikasi yang lain lebih banyak mempelajari tentang media mainstream, ya. Tapi kami itu memiliki visi lebih fokus ke komunikasi pemberdayaan. Karena kami ada di sekolah tinggi bangunan masyarakat desa. Kami punya visi menjadi pusat pengembangan komunikasi pemberdayaan yang menghadirkan keunikan keragaman lokal serta memperbaikan keadaan ulang rakyat. Itu yang menjadi visi kami, yang kami tersenangkan menjadi misi dan tujuan yang lebih banyak. Itu dalam rangka untuk kami lebih berfokus kepada komunikasi pemberdayaan. Itu mungkin nanti agak sedikit berbeda dengan ilmu komunikasi di tempat ini. Jadi, kami ingin belajar bagaimana ilmu komunikasi di tempat ini di luar sekitar akadunan maupun yang mendukung kegiatan akadunan. Sekali lagi, terima kasih atas sambilannya Ibu Teri sebagai dan Pak Anto sebagai Kabrondi serta Kabrondi yang lain. Kami senang bisa diterima di tempat ini dan di akhirnya menjadi momen yang penting untuk kami boleh belajar lebih banyak lagi untuk pengembangan ilmu komunikasi. Kiranya sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dalam tutup kami untuk komunikasi kami selama di Ubara ini akhirnya tidak berkataan di hati Bapak Ibu Semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.